assalamualaikum salam sehat youtube kali ini saya akan praktek membuat lampu jalan atas permintaan pinamanya saya cari tidak ketemu saya mohon maaf permintaannya sedikit aneh membuat lampu jalan dengan HP L1W dengan menggunakan tegangan sumber 3,7 volt dan kebetulan saya mendapatkan lensa lampu jalan mini seperti ini pasangnya seperti ini kelihatannya mantap dan alasan untuk membuat jalan 1W untuk dipasang di pedesaan Oke saya jelaskan untuk umum dahulu komponen yang diperlukan selain HP L1W tentunya LDR ini harganya murah sekitar 500 rupiah per buah dan saya menggunakan transistor yang sudah umum yaitu tip 41 dan satu buah resistor 10kohm simple bukan Oke kita lihat rangkaiannya ingat rangkaian ini khusus dengan sumber tegangan 3,7 volt dan agar aman HP L tidak akan rusak maka saya pilih transistor tip 41 walaupun tegangan dengan baterai 18650 maksimum sekitar 4,2 volt rangkaian ini tetap aman dan R2 tidak diperlukan R2 diperlukan bila kita menggunakan transistor yang berbeda atau tegangan di atas 4,2 volt untuk penjelasan lengkapnya pada akhir video Oke kita lihat dahulu hasilnya karena permintaan menggunakan tegangan baterai litium 18650 maka saya tes dengan baterai 18650 Oke kalian perhatikan saja hasilnya Terima kasih telah menonton! selamat menonton! mantap bukan Bagaimana penyolderannya pertama kalian solder kolektor dengan negatif atau katoda HPL 1 Watt lalu solder R10 kilo ohm ke positif atau anoda HPL dan ujung satunya ke basis dan beri kabel merah pada positif HPL ini sebagai titik positif input kemudian pasang LDR di basis dan emitter lalu pasang kabel hitam di emitter ini sebagai titik negatif input lalu pasang lensanya selesai mudah bukan lalu bagaimana bila kita menggunakan jenis transistor yang berbeda jadi rangkaian ini bila kita menggunakan tip 41 R2 tidak diperlukan sudah aman Oke kita misalkan sumber tegangan maksimum di 4,2 volt yang penting dalam rangkaian ini selain pemilihan arus maksimum juga besara VCS aturasi misal pada tipe satu ini VCS aturasinya terbaca sekitar 1,5 volt jadi tegangan maksimum pada HPL 4,2 dikurang satu setengah sama dengan 2,6 volt jadi masih sangat aman walaupun nyalanya tidak maksimum bila kalian menggunakan transistor 13 001 ini saya misalkan saja kita lihat VCS 13 001 terlihat VCS aturasinya sebesar 0,6 volt jadi tegangan HPL maksimum 4,2 dikurang 0,6 sekitar 3,6 volt dan besarnya ini melebihi spesifikasi dari HPL karena itu kita perlu memasang R2 dan besarnya R2 kira-kira 3,6 dikurang tegangan yang saya pilih 3,4 dan arus yang saya pilih agar aman di 250 miliampere jadi 3,6 dikurang 3,4 dan dibagi 250 miliampere didapat sekitar 0,8 Ohm dan rendah yang terjadi pada resistor sekitar 0,05 Watt mudahnya R2 kalian pasang sebesar 1 Ohms per 4 Watt jadi dengan cara ini HPL pasti aman sejahtera Oke simpel bukan sekian praktek sederhana ini bila ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati